Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali di channel Raka Hamisan Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara membuat tombol di user form itu bisa berubah warnanya ya Nah misalkan tombol ini, jadi saat kita arahkan mouse nya ke tombolnya, maka warna tombolnya akan berubah Dan saat kita keluar dari area tombol, maka warnanya kembali ke semula Oke bagaimana cara membuatnya, kita langsung saja ke tutorialnya Nah yang pertama kita masuk ke menu developer, kemudian kita pilih visual basic Nah ini adalah user form yang tadi ya, jadi disini kita buat saja user form baru, caranya pilih insert Pilih user form, kita akan buat tombolnya disini Nah di menu toolbook ini, kita cari command button yang ini Kemudian kita buat tombolnya disini Nah selanjutnya di bagian name command buttonnya ini, misalkan kita ganti jadi tombol ya Kemudian warnanya ini kita ubah, misalkan warna kuning Kemudian captionnya ini kita ganti jadi cetak data Nah kemudian di bagian font ini kita ubah ya, ukuran fontnya Misalkan 16, kemudian stylenya bold Klik ok Nah kita coba jalankan Nah tombolnya sudah jadi ya, kurang lebih seperti ini Nah tetapi ini warnanya tidak berubah ya Nah bagaimana caranya, supaya saat kita arahkan mouse disini warnanya berubah Nah disini kita masuk kembali ke user formnya tadi Nah kemudian kita klik satu kali di bagian tombolnya ini ya Kemudian kita copy nama command buttonnya Jadi namanya tadi adalah tombol, kita klik kanan, klik copy Kemudian kita klik dua kali di bagian tombolnya Nah setelah itu, di bagian klik ini kita ganti jadi mouse mode yang ini Kemudian kita pastikan disini ya Nah 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 Jadi disini rumusnya adalah Tombol ya, nama command buttonnya Titik Back color Sama dengan RGB Buka kurung Nah disini kita cari ya kode warnanya Kita buka Google Chrome Kemudian disini kita ketikan RGB Color Picker Nah disini kita cari warnanya ya, yang kita inginkan Misalkan kita mau ubah ke warna kehijauan, seperti ini Nah jadi warnanya yang ini ya Nah kemudian di bagian RGB nya ini kita copy kodenya Kita kembali ke Excel Kita pastikan disini Tutup kurung Nah yang atas ini kita hapus saja ya Kemudian kita save Oke selanjutnya kita coba jalankan user pomnya Nah saat mouse nya diarahkan ke tombol cetak ini Maka warnanya berubah ya, menjadi warna hijau Nah tetapi saat kita kembali ke area di luar tombol ini Warnanya tetap warna hijau Nah ini harusnya kan kembali ke warna kuning yang tadi ya Oke kita tambahkan lagi rumus untuk mengembalikan warnanya ke warna dasar yang ini Caranya kita klik satu kali lagi di bagian tombolnya ini Kemudian di bagian back color ini kita copy kodenya ya Ini kita copy Kemudian klik dua kali di bagian user form ini Kemudian disini kita pilih mouse mau Yang ini Ini kita hapus Nah kemudian kita Masukkan kodenya disini Atau sebelumnya kita Tulis seperti ini ya Jadi kita ketikkan tombol Titik Back color Sama dengan Kemudian kita Pastikan kode warnanya disini Nah seperti ini Dan juga sudah kita pilih save Kemudian kita coba Cek lagi ya Kita jalankan user formnya Nah oke sekarang Kita coba arahkan mouse nya Ke tombol cetak datanya Nah warnanya berubah menjadi warna hijau Dan saat kita Keluar dari area tombol ini Warnanya kembali ke warna kuning Nah oke sangat mudah ya caranya teman-teman Silahkan dicoba Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa klik like share dan subscribe channel ini Kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh